Masyarakat begitu Banyak yang jatuh Sakit-sakit Sedangkan rumah sakit Beknya sangat terpengakas Apa namanya ruang isolasi Jadi harus terpaksa saya bawa Ke rumah Saya rawat di rumah Jadi Pak Ketua rawat sendiri ibu ya Bisa dikatakan Meng-covidkan diri bersama Bersama ibu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera Buat kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Dan Salam Kebajikan Temu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra Direktur Pemberitaan Tribun Network Saya masuk ke Kota Banyuwangi Lalu kemudian Soan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Masuk ke kantor DPRD Saya surpise terus-terang Karena apa? Kantornya bersih, rimbun, nyaman Tidak terlalu mewah Tapi bagus Saya akan memberi apresiasi Pada Pak Ketua DPRD Yang mampu menjadikan kantor ini Menjadi rumah rakyat yang nyaman Beliau ini adalah Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyane Negara SE Pak Ketua Bisa cerita kepada kita semua Pak Ketua Sepanjang Belimade menjadi Ketua DPRD Banyuwangi Selama dua periode Pada masa mana yang Tidak pernah bisa Pak Ketua lupakan Jadi kalau menurut saya Selama Ketua DPRD Hampir dua periode Masa yang paling tidak bisa kita lupakan Ya saat COVID kemarin COVID-19 Pandemi luar Memang sesuatu barang yang baru Situasi yang baru Yang kita tidak pernah Mendapatkan dan merasakan Masyarakat begitu Banyak yang jatuh Sakit jatuh Sedangkan rumah sakit Beknya sangat terpengatas Kotobatan juga terpengatas Aktivitas sama tidak ada Luar biasa Dan saya mendengar bahwa Pada masa pandemi ini Keluarga bahkan Ibu kandung Belimade Terkena dampak dari pandemi itu Gimana Belimade ceritanya Termasuk Ibu saya Omar Buma Sumiati juga Jadi kena Waktu Delta Di bulan Juli 2021 Waktu memang puncak-puncaknya Ya puncanya Luar biasa itu Jadi saya memang Bisa merasakan betul Bagaimana waktu itu Saya bawa ke Rumah sakit Ya Terus Orang tua saya juga Kondisinya Karena memang Belum pernah Di semasa hidupnya Belum pernah masuk rumah sakit Psikologi memang berganggu Ketika mau masuk ke Apa namanya Ruang isolasi Jadi harus terpaksa Saya bawa ke rumah Saya rawat di rumah Jadi Pak ketua rawat sendiri Ibu ya Rawat di rumah Terus juga saya siapkan Apa namanya Apa namanya Yang oksigen 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 Dan juga Sempat Dua hari Tiga hari Oksigen Terbatas disini Jadi memang Pasokan dari luar itu Terbuat Jadi kita sangat Bingung Sehingga kan Untuk menjaga Apa Pernapasan Supaya Tetap Terjaga Jadi memang Bingungnya luar biasa Ya 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 Pada saat itu ya Dan itu menjadi Pengalaman yang Tidak mungkin Dilupakan ya Jadi saya Sudah Waktu itu Bisa dikatakan Meng-covidkan diri Bersama Bersama ibu ya Orang ibu ya Baik Dalam rumah Ya 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 Pak Ketua Selain masa Covid-19 Itu yang begitu Dramatik Dan mencekam Sepanjang Pak Ketua Memimpin Lembaga legislatif Di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini Apa ya Kan Pak Pak Ketua sebelumnya Sebelum berarti Ketua juga Pernah jadi anggota Dewan juga sebelumnya Apa yang paling Saya dengar ada Satu jaminan Kartu apa gitu Ada produk kebijakan Kalau disini Buah perda ya Yang kita Buat dulu Semacam Pada jam keseminam Jaminan kesehatan Masyarakat Nah itu Bagi saya Luar biasa Kenapa itu Pak Ketua Sehingga bisa dirasakan Masyarakat banget Itu masyarakat yang Tidak punya Semacam asuransi Asuransi dari pemerintah Itu di cover oleh Pemerintah daerah Mereka di jaminan Kesehatan masyarakat Nah itu kan Dirasakan langsung Luar biasa Dampaknya langsung ya Yang kedua ya Pada saat kita Mendampingi buruh pelabuhan Ya buruh pelabuhan Di Ketapang Ketapang Sama asokan-asokan Waktu itu Mau dipinggirkan Di usia dari pelabuhan Kita dampingi Sehingga Alhamdulillah Sekarang masih tetap kerja Itu luar biasa Oh jadi Mereka-mereka tetap bisa Mendapatkan Mencari nafkah Di tempat itu ya Baik Kalau untuk masa ke depan ini Apa yang mau disiapkan Saya dengar ada Perda Pancasila Atau apa Kita siapkan Perda Pancasila Itu apa itu Karena kita menginginkan Jadi ada semacam Peraturan daerah Yang mengikat Seluruh stakeholder Dalam rangka Kita sosialisasi Pancasila secara masif Jadi seluruh stakeholder Bisa guru-guru Bisa apa namanya Dari Karang Taruna Bisa dari Lembaga-lembaga Pemerintahan desa Apalagi desa Waktu itu sama-sama Kita sosialisasi Mengenai Pancasila Ya Gitu ya Ya Karena ini Fundasi kita Bernegara Kita harus Menkuatkan lagi Ya Itu maksud Dari perda itu ya Baik Pak Ketua ini Kebetulan pada hari-hari ini Lagi berlangsung KTT G20 di Bali Wilayah Banyuwangi ini adalah Paling dekat dengan Bali Menurut Yang Pak Ketua ketahui Apakah ada efek Buat masyarakat Banyuwangi terkait Dengan acara besar Yang ada dilakukan Di KTT G20 Yang hari ini Lagi berlangsung Dan ditutup Ya kalau efek secara langsung Mungkin tidak Dirasakan lah Tetapi secara moral Saya merasakan Masyarakat Banyuwangi Juga ikut menukung Supaya sukses Ya Yang kelihatan Mencolong Karena rumah saya Dekat pelabuhan Kenampang Ya Jadi itu Sekarang Wah begitu Kenat lah Pengamanan ya Ya Benar-benar Kita sukseskan Di 20 di Bali Termasuk Wilayah ini Jadi wilayah penyangga Ya Betul Pak Ketua ya Pak Ketua Kalau boleh saya Tanya ini Ini adalah pertanyaan Terakhir saya Apakah masih tertarik Pada tahun 2024 Kedepan Untuk mencalonkan Kembali menjadi Anggota legislatif Di semua tingkatan Kalau tertarik Masih Tapi semua tergantung Dari masyarakat Yang dikongsi Partai Ya Kalau perintah partai Maju Maju Gak maju Gak maju Ya kan gitu ya Ya itu Jadi demikian Tribuners Ngobrol singkat kita Dengan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi Bapak Imadi Cahyana Negara SE Yang aklab Dipanggil Beli mandi Gitu ya Pak Ketua ya Terima kasih Sampai ketemu Dalam tokoh Kita ngobrol Dengan tokoh yang lain Saya Feby Maindra Putra Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Namu Budaya Salam Kebajikan Dan Jangan lupa Tetap bahagia Jangan lupa